Untuk kalian yang baru pertama kali masuk ke kelas ini, kami ucapkan selamat datang. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta aktifkan lonceng biar kalian langsung tahu kalau ada video seru terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peringatan lagi ya, komik horror Siver mengandung adegan yang mengkagetkan dan menyeramkan. Of course, karena gintrinya horror, bagi wanita hamil lanjut usia dan orang-orang berjantung lemah. Harap hati-hati dalam membaca, diperingatkan bahwa akan ada jumpscare. Ada seorang gadis, sekolah ya, itu serakam sekolah. Oh, HP-nya jatuh. Muka-nya mana? Apa? Sepet. Woy, gak boleh. Anakku, katanya teman sekelasmu ada yang kecelakaan ya? Kamu, apa, gak apa-apa? Iya, oh, gak apa-apa. Aku lagi ngobrol sama teman-teman kok. Apa ayah dan ibu perlu kesana? Enggak, gak usah, gak usah. Bener-bener gak apa-apa kok, apa? Dia anak yang akan aneh, yang kecelakaan itu. Tidak ada yang peduli dengan dia sekarang. Kalian lanjutin aja jalan-jalannya. Besok juga balik, kan? Setuju khawatirin aku. Kalian jalan-jalan, Noe. Ada bunga kerisan. Syukurlah Myong punya teman-teman seperti kalian. Kalian menemani-nya sampai saat seperti ini. Orang-tua Myong sudah pergi mendahului juga. Berarti salah satu dari mereka ini ya, teman-temannya. Pasti akan berterima kasih. Pasti Myong juga. Kejadian ini pasti membagi kalian terpukul. Jelas dong. Kalau ada teman yang lagi terluka, sedih. Atau bahkan yang sampai seperti ini pasti berduka sangat kan sebagai teman yang baik. Kami minta maaf. Bagaimana kami tidak bisa sadar sama sekali. Seandainya saja aku bisa bicara padanya sekali lagi saja. Mau kuantar sampai stasiun? Nggak usah, Pak Guru. Terima kasih. Kami bisa pergi sendiri. Tuh. Tuh. Setan. Setan. Kok ekspresi ini tiba-tiba berubah? Wah. Parah. Sepertinya aku sudah mengeluarkan semua air mata untuk seratusan. Boong. Eh. Jangan santai dulu. Hebat, Kong. Buru-buru sedih. Jailah. Buru-buru sedih. Kalau begitu, karena hal penting sudah selesai. Yuk, karaoke. Eh. Mohon maaf nih. Teman Anda sedang tidak berada di tempat. Kok karaoke? Yaudah. Reknya. Yuk, yuk, yuk. Moodku lagi jelek. Jadi pas sekali. Untuk mengembalikan mood. Eh. Si tutupnya. Leluh, leluh, leluh. Astaghfirullah, tim. Maaf. Maintain. Nanti kita ketemu di page yang tadi. Oke. Sudah. Nah, setelah. Yuk, yuk. Tapi moodku lagi jelek. Jadi pas sekali. Pas lah, peki. Nah, kok sampai besok? Berarti karaoke ini besok paling ya. Dah. Bye, bye, bye. Tapi, gara-gara kita enggak? Gara-gara kita kah? Ngomong apa sih anak ini? Kenapa itu gara-gara kita? Dia sendiri yang pergi lari. Lari? Jatuh. Ketabrak. Apa lagi kok lari? Ngomong. Keluar sini sebentar. Maaf. Hari ini benar-benar enggak ada uang. Lama-lama makin lamban ya kamu. Oh, yuk. Dipah lah. Dipah lah. Astaghfirullah. Kita juga punya batas kesabaran. Ih. Aku paling kuwesel ya. Misalnya, onok karakter-karakter si model aning ini. Koyok sajani itu the bad guy-nya itu mereka. Tapi, like ngomong, iku koyok-koyok sing korbane, sing salah. Eh, eh. Maaf nih. Anda lupa tempat apa gimana? Kan gitu. Kita juga punya batas kesabaran loh. Yang lupa. Lah, kita juga punya batas kesabaran. 200 ribu won. Bawa sampai besok. Disuruh membawa uang 200 ribu won. Mungkin kalau dirupiahkan sekitar segini. Oh, harik cilik tuh kuopo. Taduik saamun. Itu mustahil. Bahkan, sekarang aku gak punya uang. Gak ada lagi yang tersisa. Come on. Nanti aku bawain tas kalian deh. Kayak babu. Akan melakukan apapun yang kamu suruh. Tapi, tolong tetap jadi temanku ya. Hah? Gimana nih? Ngomong lagi? Tapi, tetap lah jadi temanku ya. Lah, kok seneng deh itu kan co-toxic gini. Mungkin karena terlalu kesepian ya, reyong. Kayak mungkin gak ada yang cekain. Gak punya sanak saudara. Jadi, dia gak tau. Temen yang baik itu gimana. Mungkin ini bisa jadi pelajaran juga. Buat kalian yang di luar sana. Yang masih belum tau. Ya, apa sih berteman itu? Please. Be careful. Karena, banyak orang-orang toxic di luar sana. Yang gak segan-segan untuk menghabis, menguras tenaga. Dari seseorang kayak gini. Tapi juga gak menutup kemungkinan kalau ada orang-orang yang baik. Please, be careful. Oke, lanjut. Loh. Loh, 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 loh. Karena aku baik sedikit, kamu ngelunjek ya? Hah? Ngelunjek gimana? Saya bingung ngelunjeknya dimanenya. Lucu sekali. Harus direkam nih. Hmm, hmm, hmm. Arek cili. Dijek lih HP. Modelannya gini. Hmm, 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 hmm. Saya sebagai seorang pengajar itu hatinya kembang-kempis liat ini. Kamu pikir kita benar-benar berteman. Kami cuma bosan. Dan ingin cari hiburan. Nah, yang benar saja. Mana mau kami berteman dengan orang-orang kayak kamu. Hmm, jangan berhayal. Kamu itu hanya dompet kita. Hmm, wish yo. Toxic sudah terkonfirmasi. Kalau sudah mengerti, cepat bawakan uangnya. Ya, nangis. Hei, kamu berikan HP dan tas ya? Makasih. Akan kugunakan dengan baik. Hah, anak ini benar-benar membosankan. Gak ada apa-apa di tasnya. Tidak ada yang menarik di HP-nya juga. Eh, ada password-nya loh. Aku coba buka di rumah deh. Semoga ada yang menarik. Menarik. Apa yang kamu harapkan dari isi HP orang? Aduh, gak habis pikir aku. Gak habis pikir aku ambil dialog. Siswi SMP Kim X yang ditemukan di dalam kebakaran kos pada dini hari. Ya, seki pada dini hari, dua hari yang lalu telah meninggal dunia. Diduga kebakaran disebabkan oleh dirinya sendiri. Kim X yang hidup sendiri. Oh, namanya di sensor ya. Kim, bla bla bla. Tanpa orang tua merasa kesepian loh kan. Dan, dan, dan apa? Eh, dan apa ini? Itu salah kita, jadi agak capek. Ah, bener-bener deh. Sampai mati masih bikin capek. Mis, mis ngeleang. Mis, aku tutupinnya kes ngeleang. Kok iso? Lo ambil seseorang sih nganu gak keluar empati sama sekali. Hal? Makan apa kamu di rumah, dididik? Gimana kamu sama ibu kamu ya? Benar-benar. Untuk sementara, pura-pura dekat dengannya. Benar-benar beruntung kita pura-pura dekat. Biar gak dituduh. Bisa pura-pura sedih juga. Kok murah-murah jeklek, Rek, lampu nih, Rek. Kalian ngerti, aku tidak suka tempat yang gelap. Bikin kita jadi terlibat. Benar-benar merepotkan. Ayolah, semangat, semangat. Yuk, semangat. Fighting, fighting. Apaan ini yang fighting? Yuk, bangat, yuk, bangat. Oh iya, Sujin. Kamu berhasil membuka HP-nya Minyong? Tidak. Serius? Apanya? Serius? Lalu kenapa Minyong masih bisa baca chat-nya? Aduh. Memang ya? Judul dari komik, kompilasi komik ini kan Shiver kan? Shiver itu kan arti ini merinding kan? Dan di beberapa part, itu kata-katanya, isok, Rek, aku mau reading, Rek. Kayak langsung, prrrr, enggak ada, lo. Aduh. Langsung, dek, dek, sini-sini, kek, lo tertama. Dek, sini-sini, kek. Oh my God, iku rasanya kek. Mono. Lah kan, Minyong kan udah nggak ada. Kok isu mau coce bareng, lagi? Mampu ini ya, Lizzatus. Aduh. Merinding aku sampai dengan kaki-kaki aku, heran aku. Sampai lemes kakiku. Jadi dari tadi, dari chat awal, Miong itu masih banyak, Rek. Cuma di bawah kasur. Oh my God. I hate that. I hate that so much. Oke, oke. Masih kurang. Hah? Kalian masih merasa kurang? Dengan kurang merinding? Dengan episode 1 dan 2? No problem. Kita masih punya episode ke-3. Bersiaplah. 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 Terima kasih.